Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kita akan membahas subtema 2 pembelajaran kedua, IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini, IPA tentang rangkaian seri, Bahasa Indonesia, tentang pokok-pokok dalam pidato, SBDP, tentang nada sisipan. Tujuan pembelajaran IPA 1. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri rangkaian seri 2. Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah membuat rangkaian seri 3. Siswa dapat membuat gambar contoh rangkaian seri 4. Siswa dapat membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan mendemonstrasikan cara kerjanya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia 1. Siswa dapat menjelaskan pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian nada sisipan 2. Siswa dapat menyanyikan interval dengan nada sisipan diiringi alat musik tertentu 3. Siswa dapat menjelaskan Anak-anak, marilah kita baca percakapan berikut Selamat ya Melati Ayahmu terpilih sebagai ketua RT 01 Terima kasih Rani Semoga ayahku dapat menjalankan tugas sebagai ketua RT dengan baik Oh iya Melati Kita mendapat tugas membuat rangkaian listrik seri Mari kita musawarahkan alat-alat yang akan kita bawa nanti Ayo Rani, saya akan membawa baterai dan bohlam Saya akan membawa fitting dan saklar Saya memilih membawa kabel Baik, berarti kita telah sepakat ya teman-teman Agar dapat membuat rangkaian dengan baik Mari kita berdiskusi lagi tentang ciri-ciri rangkaian seri Jika demikian, saya akan membawa gunting dan isolasi Itu berarti semua alat yang kita perlukan sudah siap Nah anak-anak, kita perhatikan rangkaian listrik rangkaian seri Di sini ada lampu 1, lampu 2, baterai 1, baterai 2, dan saklar Bagaimana ciri-ciri rangkaian seri pada gambar di samping Terdiri dari 2 baterai, 2 lampu yang disusun sejajar Jelaskan yang dimaksud dengan rangkaian seri Yaitu rangkaian yang disusun secara sejajar Ciri-ciri rangkaian listrik seri 1. Rangkaian seri disusun secara berurutan 2. Kabel penghubung semua komponen dalam rangkaian seri Tidak mempunyai cabang 3. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian seri besarnya sama Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan ikut mati Nah anak-anak, dalam rangkaian listrik seri Kelemahannya adalah menggunakan rangkaian seri yaitu Nyala lampu redup, dan jika satu lampu mati, maka yang lain ikut mati Tetapi ada keuntungan menggunakan rangkaian seri Yaitu kabel sedikit, jadi biaya lebih murah Contoh-contoh alat yang menggunakan rangkaian seri adalah lampu natal, setrika Rangkaian seri dapat disusun berdasarkan lampu maupun baterainya Ada rangkaian lampu seri, dan ada rangkaian baterai seri Perbedaan kedua rangkaian itu adalah rangkaian lampu seri berarti yang disusun berurutan lampu Sedangkan rangkaian baterai seri berarti yang disusun berurutan adalah baterai Anak-anak, kita perhatikan Di sini ada gambar sebelah kiri Rangkaian seri seri lampu Nah, gambar yang di sebelah kanan adalah rangkaian seri baterai Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang gerangka pidato Coba kita perhatikan gambar di sini Teman kita akan menyusun sebuah pidato Mari kita bantu bersama-sama Anak-anak, untuk memulai menyusun naskah pidato Teman kita melatih membuat pokok-pokok yang akan disampaikan Setelah itu, melatih membuat kerangka pidato yang terdiri atas tiga bagian Pertama, pendahuluan Yang berisi salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan, dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait Kedua, isi pidato Yang berisi urayan tentang latar belakang penyampaian pidato dan tujuan Ketiga, penutup Yang berisi kritik, saran, harapan-harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup Isi pokok sambutan atau pidato Yang pertama, salam pembuka Sapaan kepada yang hadir, ucapan syukur dan ucapan terima kasih, latar belakang pidato Dua, tujuan pidato atau isi Yang ketiga, saran atau harapan, permohonan maaf, salam penutup Kerangka pidato Tadi kita sudah belajar bersama tentang bagian-bagian pidato Yaitu, satu, pembuka pidato Yang kedua, isi pidato Yang ketiga, penutup pidato Anak-anak, mari kita lanjutkan Pembelajaran kita hari ini Kita akan belajar tentang tanda kromatis Di sini ada tiga tanda kromatis Yang pertama, namanya kres Coba lihat anak-anak simbolnya Kegunaannya, menaikkan setengah nada Yang kedua, tanda mol Lihat simbolnya Kegunaannya, menurunkan setengah nada Yang ketiga, tanda bugar Lihat simbolnya Kegunaannya, mengembalikan ke nada asal Atau nada semula Interpanada adalah jarak antara nada satu ke nada lainnya Nada sisipan adalah nada yang berada diantara dua nada harmoni Bergerak ke atas atau ke bawah Anak-anak, kalian sudah pernah melihat pianika? Sudah pernah memainkan pianika? Mari kita coba memainkan pianika Lagu yang berikut Pertama, kita akan menyanyikan pelan-pelan Kita mainkan dengan pianika pelan-pelan Pertama, kita akan menyanyikan pelan-pelan Nah, sekarang kita akan memainkan lebih cepat Supaya anak-anak lebih memahami Tentang interval nada sisipan Pertama, kita akan menyanyikan pelan-pelan Setelah kalian belajar bersama-sama, marilah kita refleksi. Satu, apakah kamu sudah memahami ciri-ciri rangkaian seri? Dua, apakah kalian sudah memahami cara membuat rangkaian seri? Tiga, apa yang kalian rasakan saat berlatih interval nada dengan pianika? Tiga, marilah kita melakukan aksi. Pertama, saya akan menggambar rangkaian listrik seri dengan benar. Kedua, saya akan berlatih interval nada menggunakan pianika dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses. Terima kasih.